Sobat pemirsa, jumpa lagi dengan saya di channel Kopi Hijau Garden, channel yang membahas tentang dunia tanaman, dan kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video tentang tanaman bunga Rossella. Tapi sebelum video kita lanjutkan, jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara tekan tombol subscribe dan like pada video ini, dan juga bagikan informasi ini ke teman atau mungkin keluarga Anda, dan mari belajar bersama. Bunga Rossella memang sudah lama dikenal baik bagi kesehatan. Bunga Rossella sendiri merupakan jenis bunga yang berasal dari benua Afrika dengan nama latin Hibiscus sabdrarifah. Bunga jenis ini memiliki ciri khas warna merah yang pekat serta rasa asam di bagian kelopak bunganya. Selain itu, tanaman herbal ini juga ternyata mampu berfungsi sebagai bahan antiseptik, agen astrigen. Bunga dan daun Rossella biasa diolah menjadi teh herbal yang memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Bunga ini kaya akan vitamin C dan beta-carotene. Selain itu, Rossella juga mengandung kalsium tinggi, omega-3, pitasium, asam esensial, dan vitamin A. Tanaman ini juga banyak digunakan dalam pengobatan tradisional seperti batuk, lesu, demam, tekanan perasaan, gusi berdarah, dan mencegah penyakit hati. Dan berikut delapan manfaat bunga Rossella untuk kesehatan yaitu menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi kolesterol tinggi, mencegah resiko terkena obesitas, mencegah penyakit jantung, mengatasi infeksi peradangan, menjaga saluran pencernaan, merangsang menstruasi, melindungi kulit wajah. Nah, begitulah manfaat bunga Rossella untuk kesehatan. Jangan lupa saksikan video selanjutnya yaitu cara mengolah bunga Rossella untuk dijadikan minuman herbal dan proses membuat teh bunga Rossella. Semoga ini bisa menambah wawasan untuk kita semua, dan tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan gaya hidup sehat dan rajin berolah raga. Cukup sekian dari saya, dan salam satu hobi wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!